selamat menikmati malam ini kita langsung merasakan nikmat atau adab kubur sampai hari kiamat terjadi beribuan tahun atau ratusan tahun di dalamnya kita antara nikmat dan adab sering-sering mengenang hisab di hari kiamat padang mahsyar matahari didekatkan satu mil dari kepala kita kita dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki tidak disunat dan tidak berpakaian syahilai benang pun sering-sering mengingat mizan nasyurul suhub asirat sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam yang lebih tipis daripada rambut lebih tajam daripada pedang di bawahnya api neraka yang menyala-nyala dan di atasnya ada kalalif duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan sering-sering mengingat al-hawr ketelaga nabi SAW sering-sering mengingat al-kantarah sebuah tempat setelah asirat di sana Allah berhentikan orang-orang yang telah melakukan kezaliman kepada manusia untuk ditegakkan kisah kepada mereka sering-sering mengingat al-araf sebuah tempat antara syurga dan neraka di sana Allah berhentikan orang-orang yang kebaikannya setara dengan kejelekannya sering-seringlah mengingat syurga keindahan syurga mengingat bidadari yang Allah sediakan dalam syurga sebagian penduduk syurga ada yang Allah berikan 70 istrinya dari bidadari ada yang istrinya 2 dari bidadari ada yang 3 sehingga kalau dia kesedang sedih di dunia tidak berani poligami insya Allah di akhirat juga poligami kok jadi semangat dia dan sering-sering mengingat neraka Allah mengingat neraka Allah azab yang paling ringan di dalamnya adalah dua barat api yang Allah letakkan di bawah kaki seorang hamba yang lantas meleleh dan mendidih otaknya maka ketika dia ingin melakukan suatu maksiat yang di matanya menurutnya itu kecil maka hatinya akan berkata andai kata Allah mengadab engkau dengan dosa kecil ini maka ketahui lah adab yang paling kecil dalam neraka adalah ini maka dia pun terhadik jangankan kita yang sudah hidup di zaman seperti ini mau ke masjid aja mungkin zaman kita ini kalau sempat iman lagi oleng bukan ke masjid naiknya ke tetangga masjid maksudnya yang remang-remang lampunya Said bin Jubir tahu siapa Said bin Jubir? ulama besar tabi'in murid senior Abdullah bin Abbas yang lehernya dipenggal oleh Hajjad bin Yusuf penguasa di masa itu beliau menyatakan kalau aku lupa mengingat kematian hatiku lupa mengingat kematian aku sungguh sangat khawatir hatiku saat itu akan rusak seorang ulama di masa Imam Malik yang bernama Sufyan bin Uyinah menukilkan dari ucapan gurunya jika saya gak salah ingat Ibrahim At-Taymi Al-Muhim salah satu dari guru beliau beliau menyatakan agar tetap istiqamah di atas agama Allah kata beliau aku sering membayangkan diriku di dalam syurga aku membayangi membayangi diriku sedang di dalam syurga sedang memeluk bidadari-bidadari di dalam syurga sedang menikmati buah-buahan yang ada di dalam syurga sedang meminum susu-susu yang ada di dalam syurga dan berbagai nikmat yang lainnya setelah itu aku membayangkan andai kata diriku di dalam neraka Allah masukkan makanan zakum ke dalam mulutku aku sedang terbelenggu dengan rantai yang ada dalam neraka Allah aku sedang meminum nanah penghuni neraka Allah setelah itu aku berkata kepada hatiku kamu mempilih yang mana dari dua tempat ini kalau kamu pilih syurga maka istiqamah lah engkau dalam melakukan ketaatan begitu para ulama dahulu untuk memotivasi diri mereka agar tetap istiqamah istiqamah kita gak lama istiqamah jamiah hijrah kita gak lama sampai mati cuma itu aja ya kan cuma sampai mati gak lama malam ini mati selesai hijrah kita ya kan kajian belum selesai mati selesai hijrah gak ada yang ngeribut memang istiqamah itu berat jamaah apalagi kita yang sudah berasal di jaman ini pintu syahawat dan syubat terbuka lebar di depan kita ya kan bahkan sebagian orang rumahnya di samping diskotik kalau sempat pulang kajian iman lagi oleng bisa-bisa salah masuk atau pura-pura salah masuk ya kan di jaman yang sudah luar biasa jaman harus banyak-banyak mengingat syurga dan neraka jangankan kita nabi sendiri berkata kepada para sahabatnya sahabat-sahabat nabi Abu Bakar Umar Uthman Ali orang-orang yang memiliki iman seperti gunung Uhud dalam hadith Anas bin Malik radiyallahu anhu ini dirayatkan oleh alimamul Bukhari dan muslim nabi meyatakan wahai para sahabatku andai kata kalian tahu apa yang aku tahu bagaimana kengerian dan kedahsyatan neraka Allah keindahan syurga Allah dahsyatnya hari kiamat dahsyatnya azab kubur sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis seketika itu para sahabat menangis dan mengusap air mata mereka dengan baju-baju mereka sambil berdesak-desak mereka menangis mereka menangis terhisak-hisak kata Anas bin Malik radiyallahu anhu Uthman bin Affan menyatakan andai kata aku diberhentikan oleh Allah antara syurga dan neraka dan belum dipastikan dimanakah tempatku kemudian diberikan pilihan untukku menjadi debu maka laktartu an aku naturaba aku akan memilih jadi debu saja karena jadi debu walaupun gak masuk syurga tapi pasti selamat dari neraka dan kita banyak mengingat kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian kita akan istiqamah jamaah selamat menikmati